Yang perlu kita tanam kuat-kuat dalam diri adalah Ikuti saya ya La ahadun Arhamubi Mirrabi Apa artinya Bapak Ibu? Tidak ada satupun Yang lebih mencintai kita Melebihi Allah Itu yang pertama Kalau kita punya keyakinan yang pertama ini aja Bapak Ibu Kita akan bisa Menyikapi dan memandang setiap keadaan Dengan penuh keindahan Karena kita yakin Allah itu maha adil Tidak mungkin zolim Allah itu maha benar Tidak mungkin keliru Allah itu maha bijaksana Tidak mungkin sembarangan Saat kita sadar bahwa Allah adalah Yang paling mencintai kita Kita akan bisa melihat Lembutnya takdir Bahkan di level ini Bapak Ibu kata para ulama Seseorang itu bukan hanya menerima takdir Tapi dia mencintai takdir Jadi level berikutnya dari menerima takdir Itu mencintai takdir Sebagaimana kalimat dari Maulana Rumi Aku mencintai masalahku Kenapa? Karena aku tahu Zat yang mengizinkan masalah ini datang kepadaku adalah Zat yang sangat mencintaiku Jadi Bapak Ibu Orang itu akan lapang dadanya Happy dalam setiap keadaan Mudah ridho Ketika dia yakin betul Yang menggenggam takdir hidupnya adalah Zat yang sangat mencintainya Allah itu punya dua sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau Ar-Rahman itu Zat yang maha pengasih Yang kasihnya itu gak pilih-pilih Kalau Ar-Rahim Zat yang maha penyayang Kira-kira Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Dikasih apa disayang? Coba jawab yang teges Dikasih apa disayang? Yang mantep jawabnya Pengen dua-duanya ya Pak? Tapi pertanyaan saya Kalau seandainya kita disuruh milih Bapak Kira-kira mana yang lebih penting? Dikasih apa disayang? Ada sebuah hadis Bapak Ibu Ini saya senang banget sebuah hadis ini Sampai saya hafalin betul Hadis tentang rahmatnya Allah Jadi kata Nabi Allah itu punya seratus bagian rahmat Jadi kalau kita Anggap ayah bunda Rahmatnya Allah itu seratus persen Kata Nabi Dari seratus bagian rahmat Allah itu Allah masih menahan di sisinya Berapa bagian? Berapa Bapak? Sembilan puluh sembilan Bayangin Saya ketika Baca hadis ini agak shocking Ternyata Rasulullah itu Memberikan keterangan Dari seratus bagian rahmat Allah masih menahan di sisinya Berapa? Sembilan puluh sembilan Wa anggala fil ardi Jus'an wahida Yang Allah turunkan Yang Allah curahkan ke muka bumi Berapa bagian Bapak Ibu? Satu Bayangkan Pak Satu Dengan satu bagian rahmat Allah ini aja Bapak Ibu Dunia udah kayak begini indahnya Orang tua punya rasa sayang sama anaknya Anak sayang sama orang tuanya Binatang sayang sama anaknya Kata Nabi Itu karena rahmatnya Allah Satu bagian Yang itu dibagi rata Kuda itu ngangkat kakinya Supaya gak keinjek anaknya Monyet itu sayang sama anaknya Bapak Ibu Saya kemarin Baru pulang dari Melaboh Saya landing di Banda Aceh Jalan ke Melaboh itu 4 jam lewat darat Lewat bukit namanya Bukit Gurute Saya gak sengaja Bapak Ibu Di pinggir-pinggir jalan tuh banyak monyet-monyet gitu ya Kita udah biasa lihat monyet Tapi kemarin Saya gak sengaja menatap ada seorang induk monyet Yang memeluk anaknya Itu saya bilang ya Allah Binatang aja sayang sama anaknya Jadi itu kata Nabi Itu karena rahmatnya Allah Kata para ulama Yang satu bagian itu Melekat pada sifat Ar-Rahman Dengan satu bagian rahmat itu Allah punya sifat Maha pengasih Semua dikasih Bapak Ibu Binatang tumbuhan Mau kafir Mau nafik Mau bejat Semua dikasih Itulah sifat Allah Ar-Rahman Yang kasihnya gak pilih-pilih Makanya kita gak bisa punya sifat Ar-Rahman Kita tuh punya nama maksimal Abdur Rahman Hambanya Ar-Rahman Karena sifat dasar kita Kalau ngasih pilih-pilih Betul Bapak Ibu? Pilih-pilih Tapi Allah itu That yang maha pengasih Yang kasihnya gak pilih-pilih Dan ada yang kedua Yang satu itu melekat pada sifat Ar-Rahman Sedangkan yang 99 Melekat pada sifat Ar-Rahman Yang ini masih Allah tahan di sisi Makanya Bapak Ibu Kalau kita mau berharap Jangan cuma berharap dikasih Tapi juga berharap Disayang Saya ulang pertanyaannya Kira-kira mana yang lebih penting Bapak Ibu? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas Dikasih apa disayang? Nah pinter Kenapa kira-kira? Karena kalau dikasih Belum tentu disayang Bapak Ibu Ini logik sederhana Dikasih itu belum tentu disayang Betul? Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir Bu? Ibu sayang sama tukang parkir Bu? Saya ulang ya statementnya Bu Ini indah sekali Ini sebetulnya Saya dapat statement ini Dari Almarhum K.H.J. Zainuddin MZ Menurut saya ini kalimat Singkat, padat Tapi begitu dalam maknanya Kalimatnya begini Ayah Bunda Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah Yang bukan cuma dikasih Tapi juga disayang Kenapa? Karena kalau dikasih Belum tentu disayang Tapi kalau disayang Mau tetap maksa ya Bukan itu kalimatnya Kalau dikasih itu belum tentu disayang Tapi kalau disayang Biasanya dikasih Kalaupun gak dikasih Pasti karena sayang Saya mau nanya Bapak Ibu Anda pernah gak Gak ngasih anak Justru karena sayang? Pernah? Yes, Pak Kalau semua Anda kasih sebagai orang tua Itu tanda Anda gak sayang? Anak minta gadget padahal masih kecil Anak minta motor padahal masih kecil Minta ini Anda kasih Anda kasih Itu gak sayang namanya Jadi Bapak Ibu Kenapa orang yang punya aturan keyakinan ini akan damai Mantap hatinya Karena apapun kejadian yang menimpa hidupnya Akan dia jadikan sebab Semoga ya Allah dengan itu Engkau semakin sayang sama hamba Apapun itu ya Allah Mangga Sehat, sakit, kaya, miskin Dipuji Dicaci Dideketin Dijauhin Diterima atau ditolak Mendapatkan atau kehilangan Mangga ya Allah Yang penting satu aja Asal dengan ini engkau semakin sayang sama hamba Kalau engkau ridho ya Rabb Maka hamba pun ridho Sebagaimana doanya Nabi Fa'illam takun alaiya ghodobun Fala ubali Lakal utbah Hatta tardo Asal engkau ridho ya Rabb Hamba pun ridho Allah gak mungkin zolim Bapak Ibu Jadi atas apa yang sudah terjadi Orang yang beriman punya keyakinan Ini pasti yang terbaik dari Allah Apa yang Allah tetapkan itu pasti jauh lebih indah Dan jauh lebih baik Daripada apapun yang kita inginkan A'agim sering ingetin kita Sebagai orang beriman kita harus siap Menerima apa yang cocok dan apa yang gak cocok Ada masanya dalam hidup kita Yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Kita kepengen A Allah kasih A Aman tuh Tapi ada masanya kita kepengen A Allah kasih B Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah B itu yang lebih baik Dan lebih kita butuhkan Kaidahnya dalam Quran Wa'asa'an takrohu syai'an Wahuwa khairul lakum Wa'asa'an tuhhibbu syai'an Wahuwa syarul lakum Boleh jadi apa yang kamu condong Apa yang kamu suka itu gak baik Sebaliknya Apa yang kamu gak suka justru itu malah baik Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Allah yang maha tau Kamu gak tau Jadi jangan sok Tau Dan Allah punya banyak cara Bapak ibu mengabulkan doa-doa kita Makanya kata para ulama Jangan pernah putus asa Saat kita merasa Kita udah berdoa Tapi kok belum nampak Wujud pengabulannya Karena Allah yang paling tau Kapan waktu yang paling baik Dan bentuk yang paling tepat Kadang-kadang cara pengabulan doa Dari Allah yang pertama Sesuai dengan apa yang kita minta Kita minta A Allah kasih A Pernah ngalamin Pasti pernah Ya Saya berdoa Waktu anak pertama Ya Allah pengen punya anak laki-laki Dikasih Dikabulin anak laki-laki Anak kedua Ya Allah pengen punya anak perempuan Dikasih anak perempuan Yang ketiga Perempuan lagi Ya Allah dikasih Kadang-kadang kita minta A Dikasih A Itu cara Cara pertama Allah mengabulkan doa kita Tapi ada cara kedua Diganti Kita minta A Allah kasih B Kenapa? Karena Allah tahu B ini lebih baik Dan lebih kita butuhkan Masalahnya kadang-kadang Mata kita ke A terus Mana A ya Allah A Allahu yaklamu Wa antum la ta'lamu Kata Allah Bahkan dalam beberapa keterangan Dari Nabi Bapak Ibu Terkadang Bentuk konversi Pengabulan doa Seorang hamba itu Dihindarkan darinya musibah Kita doa Minta A Kasat mata Seakan-akan A itu Tidak dikabulin Sama Allah Tapi Allah konversi Allah hindarkan kita Dari bala Allah jaga kita Dari sesuatu yang Membahayakan Jadi orang itu Kalau sudah bulat Yakin kepada Allah Setiap doa Yang dia panjatkan Dia bungkus Dengan keberserahan Bismillah Jadi semuanya enak Gak ada yang gak enak Atas apa yang sudah terjadi Dan dia gak banyak cemas Atas apa yang di depan Karena dia sudah titipkan Kepada Rob zat yang menggenggam segala urusan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya